setelah hasil kelantikan kebohongi berat sini jadi kayak gini nomor kaos Kaisang menunjukkan dana 1,9 triliun DKI yang raib di tangan Anies Bas Beda hei koruptor-koruptor Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian hei kaum mudafikun hei antek-antek asing Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia Mbak Amin menurutmu Tom Lembong karena Anies ikut pilih Sontoloyo ada banyak kesamaan antara 2 oknum ini walah Sontoloyo tau Mbak kodok-kodok koruptor layaknya kok dibela ini lah ngonokuit pilih Mbak ini sesuatu yang tidak masuk akal jangan sampai mereka bisa merusak masa depan bangsa bener pancen Mbak orang masuk akal belas lah orang jelas-jelas ya korupsi aku kok malah dibela terus langkah ke depan ini juga menurutmu Mbak saya mengajak bangsa besar ini untuk memantau sungguh-sungguh tapi yang jadi masalah ini Mbak anak-anak itu itu Mbak orang percaya ya itu jari ini Tom Lembong ini ditetapkan tersangka aku tidak ada bukti Mbak ya Mbak ya bodoh sekali ya sudah bodoh konyol tapi kemelindi atau kemerundu luar biasa kemerundu oh pancen gatel pancen kui Mbak m-m-m itu lho kok tapi bodoh konyol anak-anak itu ya itu anaknya kejagung nyekel terus nyaknya nganggung rompiping itu tidak ada sembaringan Mbak mesti ada bukti Mbak ya itu anak-anak ini ini ada yang ngomong ini Mbak bodoh konyol jangan nge-nge-nge salam waras dan salam ngakak untuk kita semua teman-teman jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel ya menyimak sebuah percakapan yang sudah diedit oleh netizen kita memang sangat masuk akal ya sangat-sangat nyambung dengan apa yang sedang terjadi saat ini di luar dugaan kita seorang Tom Lembong yang mulutnya sangat manis ternyata dia overdosis kebanyakan makan gula ya bagaimana tidak si Tom Lembong sama si Anis ini sama-sama kalau berbicara itu kita kayak apa ya sangat mengesankan kalau melihat pembicaraannya mereka nah teman-teman video saya berikut ada sebuah pernyataan dari orang-orang ya mereka bilang bahwa kasus Tom Lembong ini hanya mau mengalihkan perhatian kita atas kasus-kasus lain taulah siapa yang menuduh seperti ini biasa anak-anak wabah tau kan anak wabah wakil-wakil abah gitu loh salam dari wong itu aduh-aduh baik kamu nih aduh-aduh baik dengan ditanya Tom Lembong kamu ngomong untuk pengalian isu akun pupu bapak supaya wong bisa lupa aku sejuta persen akun pupu bapak itu ibu kan punya gibran sejuta persen aku gak percaya itu punya gibran jangan-jangan itu punya kelompok kamu kamu yang membuat kamu pulau yang berkotek tidak yakin aku itu punya gibran dan juga dengan ditangkapnya Tom Lembong kamu ngomong supaya partai perubahan tidak berdiri apa hubungannya gak kati hubungannya basing baik kamu pitnah gibran gak kati izaza kaki anak gibran pulau gak kati izaza masuk sekelas gibran anak wali kota anak gubernur anak presiden masuk gak kati izaza bapak aku pedagang kaki limo bapak aku pedagang kaki limo empat anaknya sarjana kalau ada izazanya apa lagi anak wali kota anak gubernur anak presiden kawak baik kamu itu apa lagi nak kamu pikir kamu omong Pak Jokowi tukang gayu kamu omong Pak Jokowi gak kati izaza omongnya cawe-cawe kalau kamu omong gak kati izaza gak kati apa kalau gak benar kerja bapak kamu yang jadi presiden bapak kamu yang jadi presiden atau kamu yang jadi presiden mana bisa dia bulan 11 kamu kamu pasukan barisan sakit hati nak ngajak demo apa yang nak didemoi apa yang nak didemoi nak ngadilin Pak Jokowi apa yang nak diadilin korupsinya kalau Pak Jokowi korupsi gak berani mengusulkan rancang undang-undang perampasan koruptor gak bakalan berani nah karena dia beranilah dia gak ada korupsi kalau kamu ngomong gak keruan fitnah baik doso yang bertambah kita sebagai umat muslim ini jangan banyak doso jangan galai gom bawa uang demo kasihan uang nak berjalan uang nak bermobil nak bermotor nak berjalan kaki nak mencari untuk perut tak katik gunung kamu tuntuk berdemo giliran Pak jeneral menangkap koruptor kamu tidak senang kata kamu itu kelompok kamu lah kalau memang dia korupsi ya ditangkaplah siapapun uang yang korupsi tidak pandang bulu wajib ditangkap salam dari uang gitu mengaku anti korupsi tapi kok mendukung Tom Lembong dan bilang siapai guys karena afiliasi politiknya berbeda dengan pemerintah sekarang ya enggak lah kalau gak mau ditangkap KPK jangan korupsi sesederhana itu yang namanya politikus rata-rata kotor kemungkinan juga semuanya korupsi tapi kenapa yang ditangkap kebetulan yang berseberangan dengan pemerintah wajarlah karena mereka mereka itu kan cuma bikin rusuh bikin rame mengganggu jalannya pemerintahan mengganggu pembangunan kan penjara terbatas jumlah aparat terbatas ya pilih-pilih bunuh lah wajar-wajar saja sebab kalian yang membela Tom Lembong itu juga selalu mencari-cari kesalahan orang lain kan orang yang berprestasi kinerja bagus yang tidak korupsi dicari-cari cerita untuk menjelek-jelekan walaupun gagal juga karena Tuhan tidak buta Tuhan tidak tidur salam sehat dari Dipa Komala ya guys lucunya ketika Tom Lembong ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka mereka katakan bahwa ini adalah pengalian isu karena Barbar ini beredar sebuah video katanya partai perubahan itu segera dideklarasikan jadi menurut mereka ini sengaja dibungkam agar pendeklarasian partai perubahan itu tidak apa ya tidak menggema di seluruh Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia maka pemerintah harus menangkap Tom Lembong ya secara Tom Lembong ini katanya dia adalah bagian dari partai perubahan itu sendiri ya informasi ini entah benar atau tidak yang tahu mereka sendiri ya orang-orang yang selalu menambarkan isu-isu hoax ini padahal penangkapan Tom Lembong ini adalah murni karena memang dia terlibat kasus ya kasus impor gula di tahun 2015-2016 jadi semuanya punya alasan bukan hanya karena mau partai perubahan mau dideklarasi kemudian dari pemerintah menangkap Tom Lembong bukan karena itu jangan sampai orang-orang yang membuat isu seperti ini hanya mau pansos supaya partai perubahan itu terkenal amit-amit deh ya kita baca analisa anak abah jadi gini analisanya Tom Lembong itu adalah salah satu inisiator yang akan segera menggulirkan pembentukan partai untuk menjembatani Anies Baswedan di 2029 tapi sebelum partai itu berdiri tiang pancangnya sudah mulai dirobohkan jadi kedepannya sepertinya bukan hanya Tom Lembong saja paham ya jadi logika anak abah ini tuduhan anak abah ditangkap bukan karena korupsi akan tetapi karena akan membuat partai untuk abah tapi seandainya kalau bener ya emang Tom Lembong buat partai untuk Anies uangnya dari mana apa mau pakai uang pribadi secara Tom Lembong itu kan kaya punya harta 101 miliar sepertinya gak bakalan gak mungkin karena dulu saja semasih Tom Lembong jadi ketua tim pemenangan Anies Tom Lembong berwacana akan mendanai partai politik memakai APBN Tom Lembong membuka kemungkinan mengucurkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk partai politik Tom Lembong mengatakan opsi mendanai parpol dengan APBN sudah menjadi wacana sejak lama menurutnya cara ini untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran gak masuk akal cara ini untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran mas Tom jangankan duit parpol duit gula juga dimakan belum kelar kelurotin 400 ribu yang katanya ada kaitannya sama kasus Tom Lembong yang 400 miliar itu sekarang udah muncul lagi clue baru jadi fire lagi nih videonya mas kaya sang lagi main sama bapaknya diduga ini Tamiya bukan sembarang Tamiya kayaknya ini Tamiya juga ada teka tekinya apa ini ada hubungannya sama Mbak Erina yang makan susi tanpa formula atau ada hubungannya juga sama Ibu Iryana yang minum tolak angin di acara negara bisa jadi ya kan angin gak punya KTP ini Pak Prabowo belum ada satu bulan menjabat sebagai presiden Indonesia nih ya kan banyak banget gebrakan barunya gue mah heran yang pertama kasusnya Ronald Tanur tiga hakim diberhentikan langsung sama Pak Prabowo dan ternyata mereka itu menerima suap dan terus nih ada lagi para menteri di kabineta Pak Prabowo digembleng dulu di Akmil Magelang apa gak melotot mata gue ngeliat begitu kan baru kali ini gue ngeliat ya kan di pemerintahannya seorang presiden nih menteri itu tuh kayak orang di apa ya kayak orang di ospek gitu lo tau kalau bisa diibaratkan mereka itu sebagai mahasiswa baru yang dimos dulu lo tau terus pidato perdananya Pak Prabowo tuh ya Allah itu bikin gue kayak anjir presiden gue keren banget co gitu sumpah ya kata gue Indonesia ini lagi pada bebenah bener-bener lagi pada diberesin tuh ya kan satu persatu ya kan gue kata nih ya kan selama pemerintahnya Pak Prabowo bener-bener deh kayaknya pada bersih gak ada tuh yang namanya tikus-tikus apa segala macem tuh kayaknya kagak ada gitu soalnya satu persatu sedang dibereskan guys terus ada lagi guys masalah baru Pak Tom Pak Tom lo tau Pak Tom kan 400M 400M baru ketahuan setelah Pak Prabowo menjadi presiden tuh lo sebagai anak abah yang kemarin mengagung-agungkan Pak Tom apa kabarnya sekarang apa kabarnya sekarang wahai anak-anak abah tuh begitu tuh kata gue udah ya jangan ada anak abah anak general anak apa segala macem udah buang buang iri hati lo buang dengki hati lo buang apa segala macem gitu jadi gue bilang jadi gue bilangin ya lo mau gak mau terima gak terima ya lo harus terima dengan dengan pemerintahnya Pak Prabowo ini guys kalau semisal lo gak terima ya lo tinggal keluar aja dari Indonesia kan sesimpel itu ya kan ya bedanya para koruptor sebelum Pak Prabowo jadi presiden dengan para koruptor setelah Pak Prabowo jadi presiden itu begini guys kalau zaman sebelum Pak Prabowo jadi presiden itu para koruptor bersenang-senang ya setelah mereka maling uang negara setelah mereka maling uang rakyat mereka hidup bermewah-mewah berfoya-foya pergi dugem pergi pesta di kelap-kelap malam ya sambil joget-joget goyang-goyang menikmati hasil uang juran itu namun di saat Bapak Prabowo mulai menjabat sebagai presiden Republik Indonesia wah hidup mereka udah gak aman lagi ya serasa setiap hari itu ada yang menelpon ya serasa seperti itu bayangkan saja sudah tiga bukan sudah sepuluh hari ya lebih ya Bapak Jokowi Bapak Prabowo menjabat sebagai presiden banyak sekali koruptor-koruptor yang ditangkap dan yang lebih kerennya lagi dana yang terkumpul dari beberapa koruptor yang tertangkap itu sudah mencapai tiga koma sekian triliun ya ini luar biasa saya jadi berpikir begini jangan-jangan Bapak Prabowo ini sengaja menangkap para koruptor agar visi-misi dia bisa berjalan terkait dengan makan siang gratis lumayan kan mengumpulkan uang dari para koruptor ya uangnya dikembalikan dari negara lalu uang itu digunakan untuk program makan siang gratis atau yang sekarang dirubah dengan istilah makan bergisi gratis ini keren sekali ya guys baru 10 hari menjabat Bapak Prabowo Subianto sudah bisa menangkap 28 koruptor kelas kakak di negara kita guys wow dan buat orang yang bilang terus selama ini 10 tahun ini kerganya si Mulyono ngapain stop bilang begitu ya jadi kalian pikir selama ini Bapak Jokowi itu enak-enakan gitu gak kerja salah guys salah dia itu yang ngelis nama-nama koruptor dan Pak Prabowo yang mengeksekusi kerjasama yang luar biasa bukan karena Pak Jokowi itu tidak bisa kerja atau apa karena Pak Jokowi itu diawasin ketua partai karena Pak Jokowi itu bukan yang punya partai itu apalagi Pak Jokowi itu selalu diawasin sama si nenek itu si nenek tau kan yang aku masuk nenek siapa tau dong nenek lampir ya Pak Jokowi selalu mengembung-gembung pengen kalau Pak Prabowo jadi presiden karena apa ya kayak gini karena tau kalau Pak Prabowo itu berdiri di atas partainya sendiri jadi tidak ada yang bisa ngatur Pak Prabowo jadi kayak gini kan ini baru 10 hari menjabat sudah 28 koruptor kelas kakak yang bisa ditangkap sama Pak Prabowo itu berkat siapa berkat kerjasama mereka begitu loh guys jadi stop jangan ada yang menyalakan Pak Jokowi gak bisa kerja gak bisa kerja karena ini semua kerjasama mereka mana lo yang kemarin bilang nyesel memilih Prabowo gara-gara fitnah dan juga hasutan dajal lo liat nih yang suka ngehasut-hasut ini yang bikin bahaya nih siapa lagi kalau bukan kaum sakit hati kalian liat nih Prabowo sikat 28 koruptor yang merugikan negara sampai 3,1 T gak sampai satu bulan Pak Prabowo menjadi presiden koruptor pada kocak acir salah satunya siapa siapa lagi kalau bukan Tom Lembong agen perubahan duta peringatan darurat besinya Abah Burkun dan lebih kocaknya lagi bisa-bisanya seorang imam Mahdi Palsu memberikan semangat ataupun doa kepada koruptor sama aja Abah sama anak sama aja bisa-bisanya seorang koruptor malah dibela sedeng kalian sadar gak kasus korupsi belakangan ini keluar semua mulai dari 400 miliar sampai terliunan keluar semua tapi atensi lainnya adalah semua ini bisa terbantu akibat Jaksa Agung yang jujur terima kasih banyak Jaksa Agung kalian sudah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kalian terima kasih buat Pak Buruhanudin Pak Prabowo sikat terus Pak dan tau gak kalian sampai-sampai judul pada di Brantas wah keren banget satu lagi Pak terapkan hukuman mati untuk para koruptor atau seakan rancangan undang-undang perampasan aset setuju gak? kata pendukung sebelah aneh banget ya kasus tahun 2015 tapi baru diusut sekarang baru dipermasalahkan sekarang eh ada yang lebih aneh ada yang lebih 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 aneh apa itu? apaan tuh? ada gerombolan orang-orang yang mempermasalahkan tweet seseorang 10 tahun yang lalu dimana orang ini pertama gak jelas siapa orangnya kedua tidak merugikan negara ketiga tidak menyalahgunakan wawenang tapi dipermasalahkan sama gerombolan orang-orang itu lebih aneh gak? aneh gak? aneh lah aneh kan pengen jeduk-jeduk tapi gue gak bisa ngedit yaudah gini aja ya guys setelah Bapak Prabowo mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia semua orang pada penasaran semua orang dari yang awalnya tidak suka nonton berita sekarang jadi suka karena apa? mereka menunggu gebrakan-gebrakan baru soal penangkapan para koruptor-koruptor ini keras sekali ya semua orang pada penasaran memang yang agak anehnya ketika ada seseorang yang saya sebutkan namanya si Panci ya yang mempersoalkan terkait dengan Fufafa para itu sama sekali tidak merugikan negara dan belum jelas siapa pemilik akun itu jangan sampai pemilik akun Fufafa itu sendiri adalah Roy Suryo ya upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufafa itu adalah Gibran Raka Bumi Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Raka Bumi Raka bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis terstruktur dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufafa itu adalah milik Gibran Raka Bumi Raka dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita sekali lagi upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis yang saya katakan itu normal itu wajar tetapi teman-teman apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ambil tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah Wakil Presiden yang sudah definiti bahwa motivasi yang terselit dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun FUFU Fafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun tidak konstruktif tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan mengalahkan membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif dalam hal ini saya ingin katakan upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil mengapa? karena dibangun di atas dasar fondasi motivasi yang tidak jujur yang tidak berdasar pada realitas sosial politik dan sejarah kita hari ini bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif sudah ada Presiden dan Wakil Presiden yang definitif karena itu upaya untuk mencari tahu mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka sekali lagi saya ingin katakan usaha itu hanya sia-sia belaka mengapa? karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Surya punya kebenaran maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan Presiden-Wakil Presiden Indonesia dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real vice Presiden Republik Indonesia jadi maaf saudara Roy Suryo Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda tetapi menurut Sigmund Freud motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar akun Fufufafa itu tidak dapat dibenarkan karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan motivasi Anda tidak jujur dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas tetapi ingin menghancurkan realitas karena itu teman-teman sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan disana-sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendemigrasi seorang yang bernama Gibran karena apa? karena realitas historis kita hari ini kita sudah punya pemimpin-pemimpin baru dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Raka Bunyi Meraka jadi teman-teman mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosumi artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri kebenaran yang relatif kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-menceli dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-menceli dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang secati yaitu Aliteya ya lagian kalau betul juga mau ngapain ya Pak Perbawa saja tidak mempersoalkan itulah ini Roy Suryo yang bukan siapa-siapa mau aja cari tahu siapa pemilik akun Fafa jangan-jangan pemilik akunnya ini adalah Roy Suryo sendiri ya seperti yang Pak Perbawa ini katakan bahwa kebenaran yang dimiliki oleh Roy Suryo adalah kebenaran yang mencelak-mencelak terima kasih selamat menikmati